TNI AD dan US Army melakukan latihan tempur Garuda Shield yang dimulai pada 1 Agustus hingga 14 Agustus tahun ini. Latihan ini akan melibatkan 2.100 personel TNI AD dan 1.500 personel US Army. Latihan ini merupakan yang terbesar dalam sejarah. Latihan besar ini diselenggarakan serentak di tiga tempat, mulai dari Amborawang Kalimantan Timur, Makalisung Selawesi Utara, dan Batu Raja Sumatera Selatan. Penggelaran latihan Garuda Shield ini dipimpin langsung oleh kasat Jenderal Andika Perkasa dan komanding General US Army Pacific, General Charles A. Flane. Jenderal Andika Perkasa berharap prajurit-prajurit TNI AD semakin terlatih dan profesional dengan mengikuti latihan ini. Tentu saja latihan ini melibatkan berbagai macam alutsista terbaik dari TNI AD maupun US Army. Mulai dari heli serang APG, peluncur roket Astros, HIMARS, Black Hawk, dan banyak lainnya. Selain mengadakan latihan, diketahui juga bahwa US Defense Secretary Lloyd Austin melakukan kunjungan ke beberapa negara ASEAN, terkhususnya Vietnam, Singapura, dan Filipina. Perjalanan tersebut menunjukkan komitmen dan minat Amerika untuk menegakkan tatanan sesuai hukum internasional yang berbasis pada aturan kawasan dan mempromosikan sentralitas ASEAN. Hal ini dilakukan sebagai respon dari ekspansi Cina di Laut Cina Selatan yang belakangan ini semakin agresif. Dalam keadaan seperti ini, Indonesia harus memanfaatkan dengan baik betapa pentingnya posisi geografis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Hal ini akan berdampak baik pada Indonesia bila mana pemerintah mengetahui benar peran pentingnya di LCS. Bukan hanya sekedar mengatakan tidak akan terjadi perang dalam waktu 20 hingga 40 tahun mendatang. Tentu saja Amerika dapat membantu mensuplai persenjataan ke TNI bila mana terjadi konflik di LCS. Jadi bagaimana menurut pendapat Anda mengenai langkah Amerika dalam membendung ekspansi Cina atas Laut Cina Selatan ini? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.